Oke, soal yang aneh, jarang pernah lihat ya, sebenarnya kalau tahu konsep limit, soal nomor dan soal seperti ini, musuhnya apa? Musuhnya keraguan-raguan, padahal kalau sudah yakin, jangan ragu, limit menuju tahingga, bukan menuju 0 ya, kalau menuju 0 jawabannya 1, tidak ada keraguan, nah ini menuju tahingga, tahingga itu bilangan yang sangat besar sekali, berarti huruf X ini akan kita ganti dengan bilangan yang sangat besar, Berarti penyebutnya akan sangat besar dipangkatin 2015, uh besar banget ya, sedangkan pembilangnya kalau dimasukin X, berapapun sudut yang disini, paling gede 1, paling kecil min 1, kalau pangkat gengir, kalau pangkat genap paling gede 1, paling kecil 0 ya, berarti berapapun, X-nya ya, ini adalah bilangan yang berkisar antara min 1 sampai 1, nah calon disini gimana ya, jadi ini antara min 1 sampai 1, 0 masuk dalamnya, ya, berarti bilangan sekecil ini, baik min maupun plus, dibagi tahingga, akan menjadi 0 ya, Bilangan yang sangat besar, itu 0 ya, menuju 0 ya, 3 roti dibagi untuk seluruh rakyat Indonesia dengan seadil-adilnya, ya, tiap rakyat akan mendapatkan 0 roti, gitu ya, menuju 0 roti, jadi dapat roti tapi atom atau molekulnya saja, gitu ya, Oke, yaudah, berarti jawabannya 0 yang C, gimana ngasih ragu? Enggak ya, atau gini, kok gimana, kan bisa mungkinkan jawabannya min, bisa mungkin jawabannya, ah, pembilangnya min, ya, artinya, jawaban dari soal limit ini, baik sinnya ini positif, tapi paling gede 1 maupun negatif, paling kecil paling kecil min 1, jadi menuju sini, menuju 0 karena bilangan disini dibagi besar sekali, artinya kecil sekali plus jadi 0,000 berapa per besar, ini juga jadi menuju ke 0 jadi 0 itu dituju dari dua arah, baik hasil sinnya yang positif maupun hasil sinnya negatif, oke